Sebagai bentuk rasa puji syukur terhadap sang pencipta, atas diberikannya rejeki, kesehatan kepada umatnya, terutama di desa Gejagan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, yang pada hari ini, telah menggelar kegiatan festival jajan pasar, dalam rangka bersih desa atau yang biasa disebut dalam bahasa Jawa, Nyadran, tanggal 19 Juni tahun 2022. Kegiatan yang diadakan pemerintah desa Gejagan, Kecamatan Loceret, yaitu festival jajan pasar dalam rangka bersih desa atau Nyadran, ini melibatkan UMKM-UMKM dari desa Gejagan, yang juga melibatkan seluruh warga dari mulai ibu-ibu PKK, KADER, RW sampai tingkat RT, masing-masing dengan konsep jajan pasar. Hadir dalam acara tersebut, Kepala Desa Gejagan, beserta perangkat desa maupun BPD, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, PMD Kabupaten Nganjuk, Camat Loceret, Asosiasi PKH Nganjuk, juga segenap pengurus lembaga desa Gejagan, nampak juga Ida Bagus Nugroho, selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Deddy Nawan, selaku Kepala Desa Gejagan, dalam kesempatannya mengatakan, bahwa ini adalah festival jajan pasar, dalam rangka bersih desa atau Nyadran, untuk menguri-nguri budaya Jawa, kita juga menggelar seni karawitan Nyawiji Laras, dari desa Gejagan, juga dari adik-adik sekolah dasar, guna pembelajaran untuk menuju yang lebih baik, juga mengingatkan terkait dengan sejarah di desa Gejagan. Pembelajaran Masyarakat Desa Gejagan, Pembelajaran Masyarakat Desa Gejagan, mesin pesih desa dan Nyawiji Laras, hari ini kita menuju pasir jajan pasar, yang merupakan inisiatif dari ibu kita semuanya, untuk mengenalkan brokak-brokak jajan pasar naju tunggu dulu di tengah masyarakat kita mudah-mudahan ini menjadi bagian dari kas tradisi Kabupaten Ngadu sehingga kita lepas, tidak lupa dari sejarah bahwa makanan jajan pasar di Kabupaten Ngadu juga baik itu layak untuk kita syukurkan untuk tamu, untuk semuanya, untuk kelihatannya semuanya mudah-mudahan ini bisa membawakan berkah buat kita semuanya dalam reka bisnisan kita mencoba, mudah-mudahan semua warga desa yang mencoba mendapatkan keamanan kecepi ketiga di Kabupaten Ngadu sehingga menjadi gisah yang bapakun, bayi bapakun, walaupun-walaupun amin. itu saja mempunyai sesanyainan kepada Kabupaten Ngadu Ini serangan acara dari Perjalanan Desa Mijakad, sebagai wang rasa wujud sutur kepada Allah mengenai watara terkait dengan rejeki, kesehatan, warga kita semuanya, dan juga murid-murid budaya, dan juga pengingat yang terkait dengan sejarah yang ada di Desa Mijakad. Di Karawitanya tadi, dari mana Pak? Alhamdulillah, Karawitanya juga dari Desa Mijakad, dari kami Jilanas, juga dari warga kita, dan juga dari anak-anak istim, Alhamdulillah, laikul, partisipasi untuk kerjaan tanpa hari. Alhamdulillah, sekalian-kalian kali ini, melibatkan 10 RT-RW yang Anda bisa bejakan. Jadi konsepnya, kita berbagi dengan konsep jajan pasar, yang diikuti oleh ibu-ibu-ibu kakak, kader, berbasiskan RT masing-masing. Ya, saya berharap bahwa ini dalam langkah untuk mengirim-murid budaya, dan juga menjadi media sinatronik kita, insya Allah, tiap tahun kita akan selenggarakan dalam langkah untuk menjaga sinatronik dan dalam langkah juga mulih. Kepala Dinas PMD Kabupaten Nganjuk, Pugu Harnoto sangat mengapresiasikan dengan adanya kegiatan pada hari ini, di desa Gejagan, yaitu bersih desa dengan konsep festival jajan pasar. Hari ini kemasan acaranya adalah nyatron, ya, dalam rangka nyatron atau bersih desa. Bersih desa sebagai bentuk wujud rasa syukur kita, karena Allah SWT, Tuhan yang mencipta alam ini. Bentuk rasa syukur ini kita lakukan, bentuk rasa syukur ini kita wujudkan, ya, dengan berbagai macam kegiatan, sehingga, Bapak-Ibu sekalian, kita ini mengingatkan, atau kita ini diingatkan akan nopo keberadaan alam. Manusia tidak akan berlepas. Santoso dari Nganjuk, Jendela Desa melaporkan. Selamat menikmati!